selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati online kami mungkin seperti itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, salam sejahtera baik kita semua yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih atas waktu kesempatan dari kami didampingi juga oleh Pak Radis Pak Rum, terima kasih Pak Rum luar biasa sekali supportnya terhadap industri pusat belanja mungkin di awal saya perkenalkan dulu Pak saya Riki mewakili dari APPBI asosiasi pusat belanja perbelanjaan Indonesia DPD Sulselbar di samping saya ini ada Bu Jesse ini bagian kerjasama dan promosi kemudian ada Pak William belewat Tekjen kemudian ada beberapa juga teman-teman dari mal anggota kami yang terus serta pagi ini ada Pak Uta dari Muratu Indah ada Desi dari Mal Nipah kemudian kalau ini sudah perlu saya kenalkan mungkin Pak ya Om Dede Om Dede Pak Harun ini sebagai Wakil Ketua dari DPD APPBI Sulselbar jadi ini sebetulnya ingin menyampaikan informasi dan juga tentunya harapan dukungan dari rekan-rekan media khususnya dari Ujung Kondang Ekspres mengenai aktivitas inisiatif yang akan kami selenggarakan dalam waktu dekat ini ini sebetulnya nyambung dengan yang tadi Pak jadi setiap kali ada kondisi karena ada COVID ini ada PSBB sebelumnya kemudian ada PPKM nah setiap kali ada pengetatan kegiatan sosial industri pusat belanja ini menjadi selalu yang pertama kali terdampak mulai dari pengurangan jam operasional pebatasan apa namanya kapasitas kemudian tenan-tenan mitra kami FNB juga sempat juga dibatasi servisnya hanya boleh delivery tidak boleh dine-in jadi setiap kali ada pengetatan PPKM yang terakhir itu level 4 itu selalu dampaknya langsung dirasakan oleh industri kami nah bulan Januari Desember itu juga ada pengetatan yang sampai dengan jam 5 sore nah sebetulnya dengan pengurangan jam operasional sampai jam 5 sore saja itu faktanya sudah luar biasa karena pengunjung kita yang keluar pulang dari perkantoran otomatis tidak bisa lagi pengunjungi karena mallnya sudah keburu-tutup kemudian kami recovery Alhamdulillah Maret April eh ternyata di bulan Juli Agustus terjadi lagi yang level 4 bahkan sampai betul-betul ditutup nah ini sekarang kita sudah mulai membuka kembali operasional mall ada beberapa prokes tambahan sesuai juga dengan arahan dari Pak Kuali Kota ada penerapat aplikasi pembeli duni kalau yang tidak jarak kemudian batasan jumlah pengunjung itu juga terus di update setiap 2 minggu sekarang ini selalu keluar aturan baru namun dengan melihat kondisi seperti sekarang ternyata dari jumlah kapasitas visitor yang diizinkan oleh pemerintah kota sekarang ini sudah sampai ke 70% tapi sebetulnya lihat di lapangan jangan tetap 50% 50% pun sebetulnya masih sangat berhubungan untuk mencapai akak Youtube Bali jadi memang ada perubahan perilaku belanja di masyarakat kita nah Alhamdulillah minggu lalu hari 4 ya Pak sebetulnya ngobrol-ngobrol santai awalnya Pak apa sih ide-nya bisa diketahkan apabila ternyata ada kesamaan visi bahwa memang proket ini kita harus tetap jaga tapi roda ekonomi harus seimbang sehingga kita sepakat kami sepakat atau PBI dan pemerintah kota dalam hal ini adalah para wisata dan ekonomi kriptif untuk menyelenggarakan program Makassar Great Sale nah ini ada momentum yang memang akan kita ambil itu pada saat ulang tahun kota Makassar jadi ini programnya akan berjalan dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 14 ini cepat sekali prosesnya dari kita ketemu hari Jumat kemudian kami bersyukur sekali mendapatkan support luar biasa dari Pak Rum dari sisi publikasi dari sisi networking juga kemudian kami kembali ke anggota-anggota untuk koordinasi apa nih program yang bisa kita berikan selama masa Makassar Great Sale ide awalnya Pak terus terang yang kepikiran itu karena ini ulang tahun ke 414 414 mungkin program diskonnya 41% atau belanja 400 ribu dapat diskon 14% gitu tapi ternyata sambut tenant-tenant dari mitra mitra di berbagai motor berbiasa ada yang sampai memberikan diskon sampai dengan 70% ada mall yang memberikan reward dalam bentuk voucher sampai dengan 250 juta ada yang memberikan motor nantinya jadi ternyata disambut dengan sangat baik dari rekan-rekan anggota mall dan juga mitra tenant sehingga insya Allah ini akan kami laksanakan Makassar Great Sale ini dari tanggal 5 ke tanggal 14 maksud mall akan memberitakan tersendiri juga karena ada beberapa yang berbeda program-programnya tapi dengan tujuan yang sama yaitu pertama kita ingin menggerakkan ekonomi peta Makassar terkhususnya dan juga tetap menerapkan prokes karena ini yang jadi kunci utama nih dan kami selalu diingatkan juga oleh Pak KD hati-hati silakan menggerakkan ekonominya selama tidak melanggar surat edaran dari wali kota selama kapasitasnya tetap dijaga prokesnya tetap dijaga monggo silakan dan kami mendapatkan support juga yang luar biasa tentunya dengan penyampaian ini kita berharap informasi ini bisa tersampaikan dan mungkin acara ini bisa sukses dan juga didukung oleh teman-teman dari media tentunya kami juga mengharapkan eksposur-eksposur yang bisa mendukung acara ini terima kasih Assalamualaikum Wadud dari Pak Hadis mungkin ada yang bisa di Pak Hadis Pak Sikjin terima kasih Assalamualaikum Pak Hadis dan Pak Hadis dan penerikan Pak Ketua APDI seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi APDI bahwa prokratif sebenarnya cepat sekali minggu lalu di panggung bro banyak-banyak ini ada kejelasannya teman-teman mau ada kapasitas yang diberikan pemerintah tapi tidak mencukup juga artinya prokes juga sudah dilaksanakan dengan baik apa kita buat program komunisasi bagaimana dengan keputinan kita masuk di perbelanjaan ini naik kursus dan kapasitas yang diberikan seperti itu bahkan kita minta juga target-target mereka itu minta target-target juga kami bertanya KPBI apa tugas kami butuh Pak kami butuh eksposur butuh dibantu saja publikasi nanti kita akan bekerjasama dengan teman-teman kami berhubungan dengan Pak Sarul biasanya saya disini Pak Sarul Pak iiii bos saya itu Pak Sarul biasa berhubungan 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 Terima kasih telah menonton